Kalau nggak serius Atta gagal nikah ya Aurel Atta cuyut nyalinya saat Asanti ajukan 5 syarat ini Chris Indayanti bahagia Hubungan asmara pasangan selebriti Aurel Hen Mansa dan youtuber Atta Halilintar Nampaknya sudah bukan rahasia lagi Berawal dari kolaborasi channel di Youtube Atta Halilintar dan Aurel Hen Mansa kini semakin dekat Bahkan hubungan keduanya terlihat lebih erat dan serius menatap gerbang pernikahan Mereka juga sudah semakin terbuka dengan hubungan keduanya Seperti belum lama ini Aurel Hen Mansa belak-belakan mengungkapkan tentang hubungannya Bersama dengan Atta Halilintar kepada Nagita Slavina Hal ini terlihat ketika Aurel dan keluarganya datang berkunjung ke rumah Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Kala itu mereka terlihat saling berbincang mengenai kehidupan percintaan Dalam obrolan tersebut Putri Sulungan Ang Hermansa ini menceritakan bagaimana awal mulanya pertemuan dengan Atta Halilintar Awalnya Nagita Slavina merasa penasaran siapa yang lebih dulu mencoba mendekati satu sama lain Siapa yang diketin duluan? Atta atau Aurel? Tanya Nagita Slavina Tak disangka Aurel Hen Mansa langsung belak-belakan mengaku lebih dulu melakukan pendekatan ke Atta Halilintar Hal itu bermula saat Aurel mengomentari unggahan Instagram story Atta Halilintar Aurel Hen Mansa pun juga berdali jika tak ada salahnya jika cewek lebih dulu mendekati cowok Akhir-akhir ini hubungan Atta Halilintar dan Aurel Hen Mansa memang terlihat lebih erat dan serius Mereka berdua pun nampak sudah mantap untuk melangkah ke jenjang pernikahan Bahkan keduanya dikabarkan sudah membincarakan resepsi pernikahan yang akan digelar di gelara Bung Karno Senayan Tapi nampaknya keinginan Atta Halilintar untuk segera mempersunting Aurel itu tak mudah Pasalnya Asanti ternyata mengajukan lima syarat untuk seseorang yang akan menikahi Aurel Hen Mansa Asanti memberikan syarat-syarat yang kini harus dilakukan Atta Bagi Asanti sendiri dia tak mempermasalahkan putri samunya menikah muda Bagi aku menantu gak ada idaman atau enggak Kalau dipilih anak aku ya sudah ungkapnya Saat yang diajukan Asanti antara lain Pertama satu agama harus sama yakni muslim Yang kedua punya tanggung jawab Yang ketiga sayang dengan keluarga Empat tidak main tangan Yang kelima gak main cewek Konten saja Daria Asanti ini mengundang komentar dari Netter Dari warganet Ada yang mengatakan syarat itu muda Tapi yang terakhir sangat berat Waduh syarat yang kelima Berat banget Maklum saja Atta Halilintar termasuk youtuber muda kaya Yang pasti digelai banyak perempuan Pengalaman membuktikan banyak aktor Yang gak tahan godaan perempuan Sedangkan sang Mimi Chris Dayanti pada saat ini Membagikan Distal storynya Bahagia itu sederhana Yakni dengan mengunggah Foto suaminya Raul Lemos dan putra putrinya Lalu kira-kira bagaimana guys menurut kalian Jangan lupa kalian komentar Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye